Pembukaan subway melengkapi deretan tenant di City Walk LV yang merupakan mall terbaru yang dikelola oleh PT Lipo Mall Indonesia. City Walk LV dengan konsep food and beverage outdoor saat ini merupakan konsep yang banyak diminati masyarakat di tengah pandemi. City Walk LV resmi beroperasi sejak bulan Juli lalu. Berlokasi di Jalan Boulevard, Jenderal Sudirman, Karawaci, Kabupaten Tangerang, Banten. City Walk LV memiliki daftar tenant seperti Rans Market, Holy Wings Papa Jack, dan menyusul tenant lainnya seperti Sam's Angle, Botol Ink, Bank OCBC NSP, dan Holy Co. Chief Executive Officer PT Lipo Mall Indonesia, Edi Mumin menjelaskan saat ini pihaknya terus menghadirkan tenant yang berkualitas, yang disiapkan untuk anak muda yang ingin hangout di area Lipo Village, Karawaci. City Walk ini luasnya sekitar 4.600, ada sekitar 20 unit, 100% itu F&B, jadi memang tempat hangout baru untuk area Lipo Karawaci, jadi khusus terutama anak muda. Konsepnya kita buat memang outdoor, kita desain memang sebelum pandemi, tapi kebetulan saat ini sangat cocok, jadi untuk pandemi banyak orang yang mungkin mengalihkan tempatnya hangout dari arah mall ke yang lebih outdoor. Jadi ya Lipo Mall membuat konsep menyesuaikan juga dengan kondisi saat ini. Dengan kehadiran subway di City Walk L3 dinilai menjadi daya tarik tersendiri, khususnya anak muda, karena kehadiran subway selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat, dan ini akan menjadi subway pertama yang berlokasi di wilayah Kabupaten dan Kota Tanggerang. Nah hari ini ada subway yang baru saja dibuka, jadi subway yang kelima di Jakarta dan di Indonesia otomatis, jadi ini adalah salah satu tenen yang kita ingin melengkapi konsepnya City Walk L3 ini. Jaring restoran subway di Indonesia yang dikelola oleh MAP, Bogota Adi Perkasa TBK, bagian dari PT Mita Adi Perkasa TBK, secara resmi dibuka di ground floor City Walk L3. City Walk L3 yang memiliki area seluas lebih dari 120 meter persegi ini, merupakan tempat hangout anak muda yang memiliki konsep retail podium dengan net liasable area sebesar 4.672 meter persegi, memiliki dua lantai dengan kapasitas area parkir mobil sebanyak lebih dari 150 lot. Dari 20 outlet yang tersedia, 70% telah terisi, dan 80% tenan adalah tenan food and beverage. Widya Anggita, Yusuf Fajar, Berita Satu, Kabupaten Tangerang, Banten.